Harta itu kalau berkah, insya Allah. Tapi sekali lagi jamaah, sekali lagi tidak serta-merta dipukul rata. Wah anak yang dugal, pasti hartanya gak berkah. Yau enggak. Nabi Nuh anaknya yang dugal jamaah. Beli ngepol anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh kanan, ya durhaka juga. Apa yang berarti kita tuduh Nabi Nuh hartanya gak berkah? Ya kan? Enggak. Tapi itu berlaku. Secara umum, harta kalau barokah menimbulkan ketenteraman dalam jiwa. Harta kalau barokah, insya Allah keluarga sakinah mawadah warohma. Harta itu kalau berkah, cirinya tiga. Satu, kalau banyak tidak memudorotkan. Dua, kalau sedikit tetap membuat kita bersyukur. Ketiga, harta kalau berkah membuat pemiliknya makin dekat dengan Allah. Itu barokah. Nah sekarang dicek. Kalau ada uang, malah ribut suami istri. Lah itu PR. Cari yang barokah. Karena barokah itu ziyadatul khair. Makin nambah kebaikannya.